Halo semuanya, dalam video ini saya akan menunjukkan bagaimana menginstall sikwin Sebenarnya sangat mudah, tapi jika Anda masih menggabung atau tidak tahu bagaimana menginstallnya maka video ini untuk Anda Pertama, download sikwin setup file Setelah download selesai, klik double klik Untuk tipe install, Anda bisa pilih apa-apa, tapi untuk general, pilih install dari internet Dan klik next Untuk pilih install, pilih apa-apa folder yang Anda inginkan dan pilih install untuk semua penggunaan Jika Anda sudah menginstall sikwin, maka ia akan mengubah sikwin Dan jangan lupa, untuk install dari internet, ia akan menunjukkan banyak file, bergantung pada paket yang Anda pilih Setelah itu, pilih folder yang Anda inginkan untuk menyimpan file download Terima kasih telah menonton! Selanjutnya, untuk tipe koneksi, pilih pilih penggunaan Pilih penggunaan sistem proksi Dan untuk download site, tinggalkan default dengan item pertama Tetapi jika site sedikit atau mati, maka Anda bisa pilih sikwin Jika Anda sudah menginstall paket, sikwin akan menunjukkan paket update list Tetapi jika ini kali pertama Anda menginstall sikwin, maka ia akan menunjukkan kategori list atau list Coba mengubah view mode di top left drop down Untuk melihat list view lain, dan kemudian pilih paket yang Anda inginkan Setelah Anda selesai pilih paket yang Anda inginkan Setelah klik next, dan review Setelah itu, klik next lagi, dan menunggu proses download dan install Setelah proses download dan install selesai Setelah proses download dan install selesai Cek list opsi create icon di desktop Dan menambah icon untuk start menu Jika Anda inginkan, kemudian klik finish Setelah, mulai sikwin terminal Dan coba melakukan beberapa komentar Terima kasih telah menonton! 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 Oke, sekarang Anda telah menangani selesai dengan selesai Di Windows, dan bersedia untuk mengetukkan program Linux nginx, untuk contohnya I hope this video can help you to install Sequin on Windows. Please like this video if useful. Please subscribe for more tutorial video. Thanks for watching and see you in the next video.